The Security Council adopted a resolution calling for an immediate ceasefire. Setelah lebih dari lima bulan perang, Dewan Keamanan PBB untuk kali pertama pada Senin 25 Maret 2024 menuntut genjatan senjata segera di Gaza. Itu terjadi setelah Amerika Serikat, sekutu Israel yang memveto rancangan sebelumnya memilih Epstein. Mendapat tepuk tangan meriah di Dewan Keamanan yang biasanya tenang, keempat belas anggota lainnya memberikan suara mendukung resolusi yang menuntut genjatan senjata segera untuk bulan suci Ramadan yang sedang berlangsung. Resolusi tersebut menyerukan agar genjatan senjata mengarah pada genjatan senjata yang langgang dan berkelanjutan, dan menuntut agar Hamas dan kelompok lainnya membebaskan para Sandra yang diculik pada serangan 7 Oktober. Perkumpaan darah telah berlangsung terlalu lama, kata Amar Benjama, utusan Al-Jazir, anggota Dewan Keamanan Blok Arab saat ini. Al-Jazir diketahui merupakan sponsor resolusi tersebut bersama dengan berbagai kelompok yang mencakup Slovenia, Swiss, Jepang, dan Korea Selatan. Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya, kata Amar Benjama, setelah pembungutan suara pada sidang di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, sebagaimana dikutuk dari AFP. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menuntut agar resolusi ini diimplementasikan. Kegagalan tidak dapat dimaafkan, tulis Guterres di X. Utusan Palestina, Riyad Mansour, menangan air mata ketika ia mengatakan bahwa resolusi tersebut harus menjadi titik balik untuk mengakhiri perang. Permintaan maaf kepada mereka yang telah gagal diselamatkan oleh dunia, kepada mereka yang seharusnya dapat diselamatkan namun tidak, kata Riyad Mansour. Amerika Serikat telah berulang kali memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan tekanan kepada Israel, namun semakin menunjukkan rasa frustrasi terhadap sekutunya itu ketika PBB memperingatkan akan terjadinya kelaparan di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pekan lalu bersumpah untuk menentang timbawan Amerika Serikat dan memperluas kampanye militer Israel Kerafah, kota Gaza Selatan, tempat sekitar 1,5 juta warga Palestina berlindung. Beberapa saat setelah Amerika Serikat menolak manfaitor resolusi terbaru, Netanyahu mengumumkan ia tidak akan lagi mengirim delegasi ke Washington yang diminta oleh Presiden Joe Biden untuk membahas rafah. Resolusi tersebut memberikan harapan kepada Hamas bahwa tekanan internasional akan membuat mereka menerima guncatan senjata tanpa pembebasan para Sandra, ujar Netanyahu. Menteri Pertahanan Israel, Yawaf Galan, yang sudah berada di Washington dalam perjalanan terpisah, mengatakan negaranya tidak akan mengakhiri perang sampai para Sandra dibebaskan. Kami tidak mempunyai hak moral untuk menghentikan perang sementara, masih ada Sandra yang ditahan di Gaza, kata Yawaf Galan di luar gedung putih. Hamas menyambut baik resolusi tersebut dan mengatakan mereka akan melakukan pembicaraan mengenai pertukaran tahanan yang ditengah oleh Qatar setelah berulang kali tertunda dalam mencapai kesepakatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.